Bu, gimana caranya supaya rimbun? Punyaku daunnya cuma 3, tumbuh 1 daun, satunya lonyot, pakai pupuk apa ya supaya bisa rimbun? Ini adalah komentar yang paling banyak masuk dalam kolom komentar video saya yang membahas tentang keladi hias. Taukah Anda bahwa dalam 1 umbi keladi, maksimal menghasilkan 4 daun? Jika 1 daun tumbuh, akan disusul dengan 1 daun yang lonyot. Itu sifat alamiah keladi hias. Pupuk apapun tidak akan membuatnya rimbun, kecuali jika umbinya dipotong. Umbi yang sudah tua dipotong, umbi yang sudah berbunga. Sebenarnya umbi keladi hias itu bisa rimbun tanpa dipotong, tapi membutuhkan rangsangan. Rangsangan untuk mengeluarkan mata tunas atau titik tumbuh. Jadi, untuk berangsang agar titik tumbuhnya atau mata tunasnya itu banyak dan keluar, perlu dilakukan pemotongan umbi pada umbi yang sudah tua atau sudah berbunga. Saksikan terus tutorialnya. Jangan di skip. Keladi Sweetheart ini punya 1 umbi yang sudah mengeluarkan bakal bunga. Ini bertanda umbinya sudah cukup tua. Tapi sepertinya akarnya sudah saling kait mengait dengan umbi sebelahnya, jadi perlu ekstra hati-hati untuk mengeluarkannya dari pot. Nah, ini dia umbinya. Lumayan besar ya? Inilah yang disebut umbi dewasa. Kita cuci dulu agar nampak mata tunasnya dan bekas irisannya tidak terkontaminasi oleh tanah. Potongnya jangan sampai kena mata tunasnya ya, karena akan mengakibatkan gagal tumbuh nantinya. Untuk meminimalkan kemungkinan busuk umbi, saya selalu mengolesi fungisida di setiap perlukaan, di bekas perlukaan. Setelah agak kering, lalu tanam di pot yang ukurannya kecil saja. Jangan dulu tutupi permukaan umbinya. Sekali lagi, untuk mengurangi kemungkinan busuk umbi. Karena setiap menanam tanaman itu selalu saja ada trial and error. Jadi, untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan trial and error itu tadi, lakukan hal ini dengan hati-hati dan teliti. Nah, kalau yang ini, keladi white naik atau biasa juga disebut keladi keris. Kalau di kota saya, biasa disebut keladi susu. Ini posisinya di tengah dan agak rawan juga untuk dicabut, karena akan menyakiti akar-akar yang lain. Wah, ini umbinya sedikit. sedikit membusuk nih, akarnya pun tidak banyak. Pantas saja batangnya cuma dua ya. Jadi, keladi yang daunnya dan batangnya cuma dua itu sebenarnya patut dicurugai. Ada masalah di umbi dan akarnya, meski tidak semua. Ini harus dibuang dulu bagian umbinya yang menjelang busuk. Nah, makin tipis deh. Olesi lagi dengan fungisida. Lalu potong bagian atasnya. 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 Kalau di bagian atasnya saya tanam dengan menggunakan media tanam bambu kering, sekam lapuk dan pupuk kandang yang sudah difermentasi Ini umbi bagian bawahnya yang inilah yang nantinya diharapkan akan mengeluarkan mata tunas yang banyak Saya tanam menggunakan media yang berbeda yaitu media yang biasa saya pakai untuk pilodendrum, pakis, kokopit, sekam lapuk dan tidak mengandung pupuk kandang Karena belum punya akar jadi belum bisa dikasih pupuk ya Taraaa! Dua bulan kemudian tumbuhlah tujuh daun menjelang delapan pada sweetheart ini Dan pada kladi white night hanya tumbuh lima daun, daunnya lebih sedikit Bisa dimaklumi karena umbi asalnya memang sudah ada gejala busuk Kita coba cek akarnya Nah untuk sweetheart, akarnya bisa ditebak pasti sudah sampai di dasar pola Dan white night ternyata masih menyisakan masalah Umbinya kurang sehat dan akarnya cuma sedikit Di cek media tanamnya memang ada kutu putih yang berjalan-jalan sangat kecil tidak terlihat oleh kamera Kalau menurut saya sumber hama ini bukan dari media tanam Karena media tanamnya sama dengan yang digunakan oleh sweetheart ini Sumber hama kemungkinan berasal dari umbi yang mungkin pada saat dia iris belum sempurna Menghilangkan umbi busuknya Umbi busuknya tuh masih ada ketinggalan dikit Tapi ini masih bisa selamat kok Dengan cara merendamnya di fungisida beberapa saat Lalu ganti media tanam Media tanam yang saya pakai kali ini beda lagi Saya memang hobi banget pakai beberapa jenis media tanam buat keladi Media tanamnya tuh tanah bakar, tambah sekam bakar, tanpa pupuk kompos Beginilah umbi yang kalau ada gejala bermasalah Dalam 2 bulan tuh hanya tumbuh seperti ini Nah ada pun keladi-keladi saya yang bisa rimbun Tapi bukan dari hasil pemutangan umbi Ini rimbun karena dalam 1 pot itu terdiri dari lebih dari 1 umbi Ini infinity Umbinya tuh 5 Semua umbi utuh Belum ada yang saya split Belum ada yang saya potong Saya tunggu sampai ada yang berbunga Baru udah saya potong umbinya Keladi baret juga demikian Semua masih umbi utuh Dan terdiri dari banyak umbi dalam 1 pot Makanya rimbun Sweetheart juga sama Fadi monsin juga demikian Terima kasih telah menonton! Kalau red stardust ini, ini 2 umbi Bisa dilihat daunnya cuma 6 Nah kalau tambuna ini, pasti kalian bisa tebak berapa umbinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!